Intro Jumpa lagi dengan channel TN Gurit, channel yang setia berbagi tips dan informasi ringan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. TN Gurit, channel sekedar berbagi tanpa menggurui. Pada video saya kali ini akan membahas mengenai tanaman mahoni. Mungkin sudah pada tahu tanaman ini, tetapi untuk lebih mengenal lebih dekat, simak video ini sampai habis. Dan seperti biasanya, bagi yang tidak keberatan, dipersilakan subscribe, like, share, ataupun komen. Pohon mahoni adalah tumbuhan berkayu keras dengan ukuran besar. Tanaman ini mampu tumbuh mencapai ketinggian 40 meter dengan diameter batang hingga mencapai 120 cm. Mahoni memiliki batang yang lurus, berbentuk silindris, dan memiliki banyak cabang. Nama ilmiah tanaman mahoni adalah Switenia mikropila, untuk jenis mahoni yang berdaun lebar, dan Switenia mahagoni untuk jenis dengan daun lebih kecil. Pohon mahoni merupakan jenis tanaman eksotik dari Amerika Latin yang telah ditanam di Indonesia sejak tahun 1870 yang dibawa oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu. Kulit batang pohon mahoni muda berwarna abu-abu halus. Selanjutnya, setelah tua, kulit batangnya akan berubah menjadi kehitaman dengan alur dangkal seperti sisik yang mudah dikelupas. Pohon mahoni banyak ditanam di tepi jalan sebagai tanaman penyejuk dan diketahui mampu mengurangi polusi udara karena daunnya mampu menyerap polutan-polutan di sekitarnya sekaligus menghasilkan oksigen yang membuat udara menjadi segar. Sistem perakaran mahoni adalah akar tunggang yang tumbuh ke dalam tanah yang memiliki kadar air sedikit, namun tumbuh dangkal pada tanah yang berkadar air tinggi. Daun mahoni berbentuk majemuk menyirip genap dan menyerupai bulat telur. Ketika dirabah, daunnya terasa halus dan agak tebal. Warnanya hijau muda pada saat muda dan berubah menjadi hijau kecoklatan setelah tua. Tumbuhan mahoni yang umurnya menginjak 7 atau 8 tahun akan menghasilkan buah yang berbentuk bulat seperti telur dan berwarna coklat. Di dalamnya terdapat biji yang pipih dengan ujung yang agak tebal. Dalam setiap buah biasanya terdapat sekitar 35 sampai 45 biji mahoni. Apabila biji ini dipecahkan, di dalamnya terdapat bubuk putih yang rasanya sangat pahit. Pohon mahoni mampu hidup di tanah dengan kadar air rendah hingga gersang, bahkan mampu bertahan di lingkungan tanah yang pada waktu tertentu tergenang air. Tanaman mahoni juga dapat tumbuh pada daerah yang payau di dekat pantai dengan banyak sinar matahari. Kualitas kayu mahoni sangat keras dan sangat baik untuk mebel, furniture, barang-barang ukiran, dan kerajinan tangan. Kualitas kayu mahoni berada sedikit di bawah kayu jati sehingga sering dijuluki sebagai primadona kedua dalam pasar kayu. Pemanfaatan lain dari tanaman mahoni adalah kulitnya dipergunakan untuk mewarnai pakaian. Kain yang direbus bersama kulit mahoni akan menjadi kuning dan tidak mudah luntur. Sedangkan getah mahoni yang disebut juga blendok dapat digunakan sebagai bahan baku lem. Ekstrak biji mahoni juga dapat digunakan sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama. Masyarakat juga mengenal mahoni sebagai tanaman yang berhasil obat. Penemuan biji mahoni sebagai vitamin dan obat-obatan pertama kali oleh ahli biokimia Dr. Larry Brooks pada tahun 90-an. Beberapa penyakit yang dapat diringankan dengan biji tanaman ini antara lain Hai pertensi, kurang nafsu makan, demam, kencing manis, masuk angin, dan rematik. Bijinya memiliki zat bernama flavonoid dan saponin. Flavonoid berguna untuk melancarkan peredaran darah, mengurangi kolesterol, meringankan penimbunan lemak pada saluran darah. Demikian video singkat dari channel TN Gurit, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, wassalam.